Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yaakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yaakub, Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yaakub terhadap Rahel, dan ia berkata, Akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi kau mengandung, kata Rahel. Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia, aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yaakub menjadi istrinya, dan Yaakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yaakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub. Berkatalah Rahel, Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Bilha bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpah, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yaakub menjadi istrinya. Dan Zilpah, budak perempuan Bilha, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Wujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpah, budak perempuan Leah, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Leah ibunya. Kata Rahel kepada Leah, Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Leah kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, Kalau begitu, Biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, Sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yaakub pada waktu petang datang dari padang, Pergilah Leah mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini, Sebab memang kau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yaakub dengan Leah pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Leah. Leah mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yaakub. Lalu kata Leah, Allah telah memberi upahku, Karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Leah mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, Suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, Karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan, Dan menamai anak itu Bina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya, Serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel, Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan ayatku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Berkatalah Yaakub kepada Laban, Ijinkanlah aku pergi, Supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, Yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Supaya aku pulang, Sebab engkau tahu, Betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Sekiranya aku mendapat kasihmu, Telah nyata kepadaku, Bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, Maka aku akan memberikannya. Sahut Yaakub kepadanya, Engkau sendiri tahu, Bagaimana aku bekerja padamu, Dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, Bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yaakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, Asal kau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, Dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam, Dan segala kambing yang berbelang-belang, Dan berbintik-bintik, Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, Apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik, Atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, Dan yang tidak hitam di antara domba-domba, Anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, Baik, Jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu, Kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng, Dan berbelang-belang, Dan segala kambing yang berbintik-bintik, Dan berbelang-belang, Segala yang ada warna putih pada badannya, Serta segala yang hitam di antara domba-domba, Dan diserahkannya lah semuanya itu, Kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak, Tiga hari perjalanan jauhnya, Antara dia dan Yaakub. Maka, Tetaplah Yaakub menggembalakan kambing domba, Yang tinggal itu. Lalu Yaakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, Pohon badam, Dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu, Sehingga berbelang-belang, Sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu, Dalam palungan, Dalam tempat minum, Kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, Maka anaknya bercoreng-coreng, Berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yaakub memisahkan domba-domba itu, Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng, Dan kepada segala yang hitam diantara kambing domba laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, Dan tidak ditempatkannya pada kambing domba laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, Maka Yaakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, Supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, Ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk laban dan yang kuat untuk Yaakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yaakub, Dan ia mempunyai banyak kambing domba, Budak perempuan, Dan laki-laki, Unta dan keledai. Sampai jumpa di video selanjutnya.